Pemerintah Kota untuk kelima kalinya meraih opini wajar tanpa pengecualian daripada pemeriksa keuangan perwakilan Provinsi Papua Barat. Karena dinilai serius menjalankan sadar tugas pemerintahan patut terhadap undang-undang dan efektif menjalankan sistem pengendalian secara internal. Opini WTP dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sorong 2021 diserahkan langsung Ketua BPK RI Berwakilan Papua Barat Muhammad Abidin kepada Wali Kota Sorong Dr. Randus Ekonom Lambert Jitmau MM dan Ketua DPRD Kota Sorong Petronera Kambuaya SPD MPD di Auditorium Kantor BPK Berwakilan Papua Barat Manokwari Rabu 25 Mei 2022. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mengatakan opini WTP yang diterima Pemengkot Sorong merupakan prestasi mengelola APBD 2021. Wali Kota menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras dan kerjasama memperbaiki berbagai kekurangan sehingga mendapatkan hasil. Wali Kota Sorong menambahkan bahwa tinggal beberapa bulan lagi sudah mengakhiri masa jabatannya sebagai Wali Kota sehingga raihan predikat opini WTP ini ditinggalkan kepada pemerintah Kota Sorong dengan harapan tetap dipertahankan di tahun-tahun mendatang. Sementara itu Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Muhammad Abidin memberikan selamat dan apresiasi atas capaian opini WTP tersebut dan untuk Kota Sorong merupakan capaian opini WTP ke-5. Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan bagi semua daerah yang didasarkan pada tiga kriteria yaitu kesesuaian dengan standar tugas pemerintahan, kecukupan, pengungkapan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian interan.